Oke, love ya, siangat. SMAF 2, 3. Berita, apa yang mencari nama ini? Satu, dua, tiga. Sebanyak 13 atlet Persinas Asad Kabupaten Blitar mengikuti kompetisi pencak silat pelajar yang diadakan oleh SMA Negeri Satu Garum atau Semanega Cup 16 PSHT Sejatim Open 2022. Acara tersebut dihelat pada hari Kamis 29 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Kabupaten Blitar, Katiman, didampingi oleh Ketua Persinas Asad Kabupaten Blitar, Suharyadi, turut menghadiri acara tersebut. Dalam kegiatan itu, Katiman berharap peserta bisa menyeluruhkan bakat di bidang bela diri. Semoga Semanega Cup ini merupakan kawah condro di Buklo untuk meseleksi, untuk mengembangkan sebagai atlet-atlet yang potensial. Dan saya ucapkan selamat, Semanega Cup diikuti 92 kontingen dan dari 11 kabupaten kota Sejamaat Timur. Selamat untuk Semanega Cup. Sementara itu, Wakil Kepala SMA Negeri Satu Garum seger mengapresiasi atusias peserta yang luar biasa serta stakeholder yang mendukung acara tersebut. Dan saya ucapkan juga terima kasih tahun ini peminatnya, pesertanya luar biasa yaitu melebihi yang direncanakan sekitar 500 ternyata 856 peserta. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai daerah, kontingen, dan sudah berpartiplasi ke Semanggarung. Acara diikuti 92 kontingen dari 11 kota Sejawa Timur dengan 856 atlet pelajar tingkat SMP dan SMA. Dalam kompetisi itu, Persinas Asat Kabupaten Belitar berhasil meraih 5 emas dan meraih gelar pesilat terbaik tingkat pelahar maja. Terima kasih telah menonton!